Kalian pada merhatiin helikopter yang joget waktu upacara 17 Agustus 2023 di Istana Merdeka? Nah jadi, helikopter yang dipakai waktu acara hiburan di Istana Merdeka itu kemarin adalah helikopter jenis EC-120B Colibri. EC-120B Colibri ini adalah helikopter yang dibuat di pusat pengembangan manufaktur Eurocopter di Perancis. Heli Colibri ini dipilih untuk melakukan atraksi bersama tim Pegasus Dynamic TNI AU karena sejumlah keunggulannya. Pertama, helikopter ini emang dikenal ringan dan memiliki mesin tunggal. Colibri memiliki berat kosong sekitar 991 kg dan ini jauh di bawah berat helikopter pada umumnya yang rata-rata mencapai 2 ton. Dengan berat kosong sebesar itu, helikopter buatan Airbus Eurocopter ini memiliki kekuatan sebesar 504 HP. Ini tak lain karena sejatinya, helikopter Colibri ini didesain untuk misi penegakan hukum, pemantauan lokasi, evakuasi medis, hingga keperluan pemerintah ataupun bisnis. Selain itu, helikopter ini juga tergolong lincah karena memiliki kecepatan 278 km per jam. Karena faktor ini juga, helikopter Colibri ini dapat menampung bahan bakar 416 liter, memberikan jangkauan 731 km, dan daya tahan penerbangan 4 jam 10 menit. Gak cuma itu, EC120B Colibri ini juga memiliki rotor utama 3 buah dengan berdiameter 10 meter dan berputar searah jarum jam. Rotor sendiri berfungsi untuk menghasilkan kekuatan mengangkat aerodinamis yang mendukung berat helikopter. Selain itu, rotor juga berfungsi sebagai daya dorong yang melawan gaya aerodinamis tarik dalam penerbangan ke depan. Terima kasih telah menonton!